Oke, murahnya Revan, nih gue sekian lama nih ngajak koleksinya susah banget Waktu itu udah sempet mau dateng cuma gue sakit gigi Iya bener Lu sempet mau collab sebenernya Berapa kali ya? Berapa kali mau collab cuman gak jadi edit Cuman ketemu di... Di tokrongan Cuman gue pengen tanya pertama sama lu Kangen gak sama anak jalanan lu lu? Anak jalanan jelas kangen lah Karena itu dimana project kita ya Yang nge-branding kita jadi apa ya Jadi seorang aktor yang... Lu bener banget kan dulu seorang proyeknya Legenda lah bisa dibilang Kita yang dulu belum apa-apa Alhamdulillah maksudnya kita bisa dilihat orang lewat project gitu Dan guys kalian harus tau juga Evan itu dulu di anak jalanan Gak punya nama karakter Hebatnya dia adalah Dia bisa bermain Mengeluarkan bakatnya sampai dia punya karakter sendiri Tau? Evan tadinya apa namanya? Teman... Warga sama Eh teman satu, teman dua sama Dilan Teman satu sama teman dua Sekarang udah jadi orang hebat semuanya Gila Gue juga pengen ucapin selamat sama lu Atas istri lu Oh iya 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 Semoga juga bisa nular Amin Amin Gila bener Selain itu dia juga abis beli motor baru kan? Asik Makanya ini sering nongkrong nih Gue pengen tanya sama lu Sekarang kan ada anak jalanan New Beginning kedua Pendapatnya gimana? Yang gue liat ya Yang gue tonton gue pelajarin juga Maksudnya Lebih fresh aja sih Apalagi kan masanya Anak jalanan dulu dan sekarang tuh beda ya Maksudnya dalam segi cerita Dalam segi toko Apalagi ini di remake lagi gitu Versi dengan versi yang sangat modern Dan cara pengambilan gambarnya yang mungkin beda Dan juga gue sih liat Ada beberapa yang sama lu Karena gue yakin tokoh-tokohnya yang Bermain Yang jaman dulu misalnya Yang Angga kan cuma Cuma Angga doang Yang dulu doang yang Yang alumni sana Jadi menurut gue Hahaha Alumni Jadi menurut gue bisa ngasih energi positif Energi-energi yang bisa ngebangun Temen-temen yang open Bagus-bagus sih gue liat Lebih fresh aja ceritanya Dan semoga juga Peminatnya gak kalah sama juga Gak kalah rame juga ya Sama yang dulu ya Masih banyak gitu Satu pertanyaan lagi Nggak Ada keinginan gak buat gabung Kanak jalanan jadi begini? Hahaha Akankah Akankah Bukan cuma Ian yang comeback Akankah Oki comeback? Kalau ditanya Ingin atau enggak ingin dong Pasti Apalagi itu project yang Yang buat gue Dan suradaranya juga sama sama suradar lu sekarang Iya Karena suradaranya juga D.O.P nya juga sama sama project Kupa Yang gue jalani sekarang Gue pengen sih Pengen Pengen cobain lagi Pengen comeback lagi ke Ke Apa cerita-cerita yang seperti itu Main motor Berantem Bercinta aja Mungkin lebih fresh lagi Pengen sih Cuma Ada satu hal Mungkin Karena gue lagi jalan judul ini nih Gak bisa tuh langsung dua-dua gitu Jadi mungkin Jalan satu-satunya Antara gue kelarin dulu Kalau enggak ya Udah kita berjalan aja Gue sih berharap Gue sangat berharap Gue sangat berharap Lu bisa gabung jalan-jalan Dengan karakter yang sama Amin 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 Bisa juga ya Gue kepengen banget Jadi kayak Buat gue Lu ditaruh di antagonis tuh keren kan Antagonis Tinggal lah Lu Tinggal apa kecing? Nah jangan Yawak Bisa abis ini Bisa kita taruhin lagi Pan sekarang gue punya istri Ini kita sama-sama Bujangan Dan sekarang kita sama-sama Yang kita punya istri Apa sih yang Perbedaan di hidup lu? Banyak ya Dari Bujang sampai Kita baru-baru punya istri itu Nomor satu Kita keurus Kedua dari segi Waktu juga Kita bisa ada yang manage ya Sehingga Kita balik lagi Sekarang Kalau kita punya Sekarang kita punya istri Nek Sama yang Lu kita jomblo Bunuh sendirian Kita kan gak ngerti Kita punya tanggung jawab siapa Sekarang kita udah keuangan orang Kita punya tanggung jawab yang lebih besar Apalagi nanti Misalkan punya anak Itu bakal lebih Berat juga Tahung jawab Sekarang sih lebih ke Tahung jawab Dan juga Mempersiapkan ke depannya Mungkin jadi lebih Peribadi yang lebih baik lagi ya Jadi apa goals lu ke depan sama istrinu? Karena berhubung kemarin Tujuannya 2022 itu Gue pengen punya anak Dan alhamdulillah Udah dikasih Di tahun ini Awal tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga bisa nular ke Yang lain teman kita lain Amin ya Allah Nextnya sih gue pengen Ini rumah kali ya Amin Harus Pak Harus 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 Gue lain cepat ke rumah Amin Dan sebuah gape yang dikerjaikan Menjadi keberkahan Untuk lo dan lo Harus Ini juga Angga spesialnya Harus Asyik Andres Annelio Sini dong Kita ngobrol-ngobrol dong Lanjut Aku mau kamera loh Lanjut dong Lihat dong Sebelah kanan kita ada siapa Gila Benar Jadi Menjadi Apa itu Tapi berasa ya pak Perubahan itu ya pak Merasa banget Orijin Gue Gue tau Mau married itu dari Sosial media Mas gua baca, soal tentang lu, anjing. Ini bener-bener. Karena gua nikah, belum pernah ketemu sama cewek, dia tak anuf, dapat sendirian ke anjing. Itu bener. Itu apa yang berkirin? Keputusan lu dan keberanian lu menikah lu. Yang terlintas di otak lu itu apa? Awasan gua pertama, gua nikah, nomor satu kan gua kan anjing. Ini sama dunia gua ya. Karena gua sendiri udah kemana-mana. Jadi penggir aja. Gua pengen coba nyari sesuatu yang, ah ini orang-orang yang lakuin. Dan emang gua yakin. Sebenernya gua percaya aja. Kalo kita udah lilahi-lahi bersama yang kita lakukan. Dan juga bakal jadi hidayah juga. Makanya gua berani, gua gak mau ketemu sama dia. Gua DM. Lu kenalannya dari? DM. Instagram. DM 5 tahun baru gua bales. Instagram. Kak. Gua tawarin aja ya. Mau married gak? Oh iya. Waktunya siap. Tapi aku tunggu aku setahun lagi ya udah. Jadi kita deket berapa bulan udah. Gak bisa nih gua. Dalam waktu deket di GFN bisa gak? Yaudah. Kau buktiin aja. Gua kasih waktu buktiin ya. Gua bikin. Bulan wajar akan datang kebapain. Menikah. Menikah. Tau aruh. Buat gua ketika cowok memutuskan untuk menikah. Tau aruh. Apalagi belum pernah ketemu sama mukanya. Itu butuh beranian dan mentalan. Gua sih gak kepikiran ya sama amal lu yang berani. Hebat. Eh kan patut dicontos ya. Karena bagus. Cuma gak semua orang berani lo kayak gitu. Apa omongan ini pertama ke orang tuanya? Untuk meyakini anaknya mau bawa lo. Orang Aceh lho. Gimana tuh cara melobby orang tuanya? Untuk anak ikhobok ke Jakarta. Awalnya pidakolan. Jadi gua ngelamar itulah pidakolan. Jadi gua minta sama bapaknya buat pidakolan langsung. Saya mau serius sama anak bapak. Saya pengen nikahin anak bapak. Tapi untuk sekarang saya gak punya modal. Gua terserang. Gua terserang. Jadi pas gua ngelamar itu gua belum pernah punya. Gua ga ada project. Gua ga ada project. Temas. Gua ada Pupa. Belum dong. Belum. Misiro. Yaudah sabar. Dia kasih waktu. Yaudah kamu mau sampai kapan. Jadi saya kasih waktu sampai 6 bulan. Sampai 1 tahun. Gua suruh ngobutin. Gua ngobutin. Gua ngobutin. Gua ngobutin. Akhirnya gua dapet project. Project Key. Project Key. Makanya itu. Maksudnya gua bayang pusin sama temen-temen keluar. Tapi kalaupun kita punya niat yang turut. Insya Allah ya tahu. Wilayah tahu. Gua ngobutin sama temen-temen. 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 Gua ngobutin sama temen-temen kan. Gua juga udah nemuin titik situ. Di mana ya. Itu masih cowok kan. Kita musuh? Cowok yang normal. Yang kita udah coba. Yang berapa kalah. Malahnya dunia yang begini. Yang begitu. Dan nemuin susok yang ini. Jadi. Nah. Kayanya gitu-gitu aja nih. Kalau kita berdua nikah sama orang tertem. Hasilnya mungkin ga bakal kayak sekarang. Enggak. Enggak. kan mudah lu juga gitu, jadi kita memilih berdua tuh buat ikan ga sama orang nonton misalnya di bilang kan istri, ga orang nonton juga cuma pernah tapi kan menjalani istri saya dan istri anda sekarang jadi itu kan itu dia, satu manajemen manajemen ini oke bradet, pokoknya sukses selalu dan jaga istri lu jaga kananannya gue ikut bagi aneh besok ke luaran bener kan? thank you, akhirnya kita bisa collab sama Efra, ini request kalian guys, jangan lupa nonton video ini subscribe